Al-Fatihah Ulumul hadis Kita sekarang sampai pada tema Dabul muhadisi Wattolibil hadis Tema ini berkaitan dengan etika Etika mengajarkan hadis Etika belajar hadis Ini, inilah ilmu yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain Ilmu-ilmu umum Jadi kalau ilmu Al-Quran, ilmu hadis Dan ilmu-ilmu syariah yang lain Itu dituntut kita untuk berakhlak Beretika Selain agar kita mendapatkan keberkahan Karena hadis ini, khususnya hadis Salah satu wahyu juga Jadi kita sekarang sedang belajar dan mengajar Berkaitan dengan salah satu wahyu Allah Wahyu itu ada dua Berupa Al-Quran Yang kedua berupa hadis Nah kita sekarang akan membahas tentang Wahyu berupa hadis Tapi Pembahasan kita bukan berkaitan dengan tema Baik sanat maupun matan Tapi Lebih kepada orang yang belajar Dan yang mengajarkan hadis Nah Kita Berangkat dari guru dulu Orang yang mengajarkan hadis Harus beretika dengan beberapa macam Lima etika Lima akhlak Yang pertama Seorang guru hadis Harus Tashihun niya wa ikhlasuha Jadi Seorang guru Pengajar ulumul hadis Atau hadis Itu harus Niatnya Diawali dengan niat yang baik Yang ikhlas Yang bagus Karena Allah Insya Allah Kalau kita Awali dengan Yang baik-baik Maka apa yang akan kita Transfer Insya Allah Itu juga baik Ikhlas itu apa Ikhlas itu karena kita Mengharap Ridu Allah Mengharap Ridu Allah Dalam Mengajarkan Wahyu Wahyu hadis Maksud saya Jadi yang pertama Harus memperbaiki niat Ya Jadi niat misalnya Yang baik itu gimana Niat Menyampaikan hadis Karena Allah Bukan membuat Murid Pintar Bukan itu Itu nanti Belakangan Yang paling penting adalah Kita sebagai guru Hadis Atau ulumul hadis Yang pertama adalah Karena Allah Yang pertama Kemudian yang kedua Ayat Tathara Waya Tathayyab Harus bersih Dan Harum Ya Harus suci Suci dari hadis Besar Harus suci dari hadis Kecil Jadi guru Harus Menjaga Kesuciannya Dulu juga Suci di dalam Niat Suci di dalam Hadis besar Atau hadis Kecil Selain juga Harus harum Kenapa Harus harum Ya kalau Bau Ketika kita Ngajar Mahasiswa Mahasiswi Tahu Kalau kita ini Bau Ya kan Nggak enak Jadi Kefokusan mereka Sebagai pelajar Akan terganggu Jadi Kalau kita Rapi Terus Kita harum Insya Allah Mahasiswa itu Enak Belajar sama kita Yang ketiga Ayyaf Tatihah Majlisahu Wayahtamahu Bita'midillah Wassalati al-Nabi Wadu'ai Wadu'ain Yaliku bilhal Jadi Seorang guru Ketika Mengajar Ilmu hadis Atau ilmu-ilmu Agama yang lain Sangat Dianjurkan Untuk membuka Majlisnya Dengan Alhamdulillah Dan Salawat Kepada Nabi Itu sangat-sangat Dianjurkan Sebab itu Kalau Kalau kita Mengajar Agama Ilmu agama Kita disunatkan Allahumma sallilu Sallilu Ala sayyidina muhammad Setelah Membaca Alhamdulillah Yurubil alamin Atau Dengan Redaksi Apapun Yang penting Diawali Dengan tahmid Memuji Kepada Allah Dan Bersalawat Kepada Nabi Muhammad Nah Kalau majlisnya Atau Taklimnya Atau Kajian ilmunya Sudah selesai Berakhir Ditutup Dengan doa Dan ditutup Dan ditutup Dengan doa Yang keempat Jadi Jadi Yang keempat Yang keempat yang cocok dengan psikologis audien jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, karena tujuan kita mengajarkan hadis agar mereka paham kalau kemudian kita memberikan pelajaran yang sulit atau bahasa yang sulit mereka kan mungkin nanti akan berpikir yang berulang atau merenungkan berulang-ulang kali sehingga tujuan kita untuk memahamkan mereka agak sulit, jadi gunakanlah bahasa, pembahasan yang mudah dicerna mudah dipahami subhanallah, mantap itu yang kelima ayakuna akbaruhammihi binasyril hadis mubatagiyan jazilal ajri yang saya katakan tadi bahwa harus tujuan utama guru mengajarkan hadis adalah mendapatkan pahala dari Allah mendapatkan ridho dari Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam mengajarkan hadis nah ini dan ya ini sebagai tambahan dari saya karena juga ini penting seorang guru atau seorang ceramah penceramah juga harus memperhatikan hadis yang disampaikan kalau ini kalau ini kan mustahilul hadis misalnya mengeluarkan hadis gitu jadi harus benar-benar tahu hadisnya ini soheh atau do'if sehingga ketika guru menyampaikan atau penceramah menyampaikan hadis dia tahu kalau ini do'if maka sampaikan ke do'ifan hadis ini kalau soheh juga disampaikan subhanallah nah ini etika guru dosen atau kiai atau siapapun yang mengajarkan hadis kepada murid-muridnya yang kedua azabu talabil hadis etika orang belajar hadis sekarang kepada santri mahasiswa atau siswa etika yang pertama adalah tashihun niyah wal ikhlas lillah sama dengan yang tadi awali belajarnya dengan ikhlas karena Allah insyaallah akan mendapatkan ilmu yang nafi yang paroka yang kedua ingat jangan sekali-kali tujuan kamu mahasiswa mahasiswi atau santriwan santriwati belajar ilmu hadis khususnya gayahnya tujuannya apa dunia mendapatkan gaji banyak ini ini jauhi jadi karena Allah saja jangan karena yang lain kalau kita karena Allah insyaallah yang lain nanti akan mengejar kepada kita kalau kita nanti karena Allah misalnya maka harta dunia akan mengejar kita bukan kita yang mengejarnya yang ketiga mengamalkan hadis yang dia dengarkan dari gurunya jadi kalau guru menyampaikan suatu hadis menyeru untuk melakukan suatu hal misalnya maka seorang talibul ilmi atau talibul hadis harus mengamalkan karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan bukan dipahami atau dihafalkan karena ilmu itu sebenarnya bukan ini tapi yang diamalkan bukan yang ada di otak tapi yang diaplikasikan di dalam sehari-hari itu ilmu dan yang keempat yang menghormati memuliakan gurumu jadi jangan samakan gurumu dosenmu giyayimu ustadmu yang mengajarkan ilmu hadis atau ilmu-ilmu yang lain dengan teman-temanmu yang lain harus dibedakan karena mereka guru maka hormati mereka salah satu menghormatinya dengan apa jangan sampai volume suaramu lebih tinggi dari gurumu jangan sampai kamu mendahului gurumu atau membicarakan sesuatu yang tidak baik terhadap gurumu itu adalah etika seorang murid dan yang terakhir ini kurang ini kurang ya jangan sekali-kali talibul hadis pelajar itu malu atau sombong egois atau tidak pengen belajar ilmu jangan jauhi itu jadi harus hilangkan rasa malumu GR-mu juga hilangkan dan rasa takabur-mu karena misalnya kamu lebih hebat itu hilangkan untuk kamu mencari ilmu jadi kamu harus lebih merendah diri untuk mencari ilmu mendapatkan ilmu dari siapapun ini adalah etika guru dan murid di dalam belajar ilmu hadis secara khusus tentunya ini juga bisa dipraktikan di dalam ilmu-ilmu yang lain terima kasih semoga bisa kita amalkan bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati